Salah selanjutnya, menggandeng Kejaksaan Negeri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kulaka Utara mensosialisasikan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang menjadi perhatian serius saat ini di Kulaka Utara adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sampai dengan pertengahan tahun 2023, delapan kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, satu kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara untuk tahun 2023, terjadi 29 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan 4 kasus terhadap perempuan. Dalam sosialisasi ini, Kejaksaan Negeri Kulaka Utara memaparkan aspek ancaman hukum yang bisa menjerat pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masalah kasus tahun 2022, sebanyak 29, itu kekerasan pada anak, terus kekerasan pada perempuan, empat. Tahun 2023 sampai bulan Mei, itu kekerasan pada anak, delapan, kekerasan pada perempuan, satu. Sesuai dengan jenis kita, seperti yang kita laksanakan sekarang, yaitu melakukan kegiatan seperti ini untuk pencegahan dengan rata koordinasi kerjasama, lintas sektor, pencegahan kekerasan, eksperilitas, HBH, TPPO, dan diskriminasi tingkat kecematan, tingkat desa. Sosialisasi akan terus digaungkan di setiap kecamatan dengan harapan mampu menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ereguru melaporkan dari Kulaka Utara.